KERJA DALAM DIAM Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bersama mengenai karma atau kerja, di mana kerja yang dimaksudkan adalah pergerakan energi yang terjadi pada lapisan energi mental, emosional, serta tubuh fisik kita. Mengendalikan pergerakan energi pada ketiga lapisan energi tersebut hanya bisa kita lakukan dengan kesadaran. Kesadaran yang dimaksudkan adalah bagaimana kita terkoneksi dengan kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran ilahi kita. Sehingga, apa yang kita pikirkan, ucapkan, serta lakukan, senantiasa selalu dialiri dengan energi cinta kasih. Apakah hal ini dapat kita lakukan selama kita hidup di dunia? Tentu bisa. Para pendahulu kita yang terlahir dengan banyak sebutan, seperti Buddha, Yesus, Krishna, atau Rama, adalah kesadaran ilahi yang mengambil wujud sebagai manusia untuk mengajarkan kita bahwa sesungguhnya, kita bisa berjalan di bumi ini menggunakan kendaraan tubuh fisik, namun dengan kesadaran Kristus. Untuk menjadi bunga terata yang mekar begitu indah, namun akarnya berada dalam lumpur, tentu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Untuk mengekspresikan keanggunan, kreativitas, pengampunan, dan cinta kasih, kita membutuhkan pemahaman serta kebijaksanaan. Keduanya hanya dapat kita sadari ketika berbagai pelajaran hidup telah mampu kita lalui. Kemudian, adakah jalan pintas untuk dapat tetap hidup di bumi, namun dengan kesadaran ilahi? Apa yang dimaksud dengan jalan pintas? Sesungguhnya adalah bagaimana masing-masing individu menempatkan prioritas peningkatan kesadaran dalam hidupnya. Jika mereka masih senang bermain di alam materi dengan memuaskan persepsi sensorik panca indera melalui akumulasi barang kepemilikan, kecanduan rokok, alkohol, atau obat-obatan, maka jalan pintas tidak akan terbuka. Namun, jika kita menarik diri dari hal-hal yang hanya memuaskan nafsu tubuh fisik, maka jalan pintas secara alami akan hadir. Apa yang seharusnya kita tempuh melalui ratusan kali kelahiran dapat kita selesaikan dalam satu kelahiran ini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan menggunakan kesempatan di kelahiran saat ini atau menunda ke periode kelahiran berikutnya yang belum kita ketahui kapan akan terjadi? Jika kita sudah memutuskan untuk terus masuk ke dalam diri, maka setiap kerja yang kita lakukan akan menuntun kita untuk terus menyadari diri kita yang sejati. Semakin kita memahami bahwa realita yang kita tempati di alam fisik hanyalah cerminan dari alam batin kita sendiri, maka kita akan menjadi pengamat dalam setiap kejadian yang hadir. Inilah kerja dalam diam, di mana kita tidak menjelaskan apapun kepada siapapun mengenai perjalanan spiritual yang kita alami. Kita mengerjakan segala hal dengan tulus ikhlas, tanpa melekatkan diri dengan hasil, karena kita paham ketika kita bekerja dalam diam, kita dapat mengamati segalanya menggunakan indera ke-6. Hanya dalam kejernihan dan kedamaianlah, mata ketiga kita bisa berfungsi, tidak ketika kita banyak bicara, banyak pikiran, atau terlibat dalam kegiatan yang membuang-buang energi. Maka, jadilah mawas diri, eliminasi segala kegiatan yang tidak membantu pertumbuhan spiritual kita. Teruslah bertumbuh dalam diam, sehingga energi kita dapat kita fokuskan hanya kepada yang maha kuasa untuk melayani sesama. Terima kasih telah menonton!